Kemarau menjadi musim yang ditunggu-tunggu oleh para petani di Desa Gempolan, Kecamatan Pakel, Tulungagung. Seperti pada musim kemarau sebelumnya, di musim kemarau tahun ini, para petani antusias untuk menanam komoditi unggulan mereka, yakni tembakau. Salah seorang petani Mariono mengatakan hasil dari menanam tembakau lebih menguntungkan dibanding tanaman lain. Selain itu perawatan tanaman tembakau juga mudah dan tidak terlalu banyak membutuhkan air. Penyiraman cukup dilakukan setiap 7 hingga 10 hari sekali. Para petani di Desa Gempolan, mayoritas menanam tembakau jenis rejepsidi, karena kualitasnya cukup bagus untuk diolah menjadi tembakau pilesan. Mulai tanam hingga panen tembakau jenis ini membutuhkan waktu sekitar 3 bulan. Mereka berharap kemarau berlangsung panjang hingga habis masa panen raya yang diperkirakan akan berlangsung pada bulan September mendatang. Pada musim tembakau tahun lalu, harga tembakau cukup tinggi dan menguntungkan bagi petani. Satu kilogram daun tembakau basah di sawah dihargai Rp12.000. Petani berharap pada saat panen nanti, harga tembakau bisa tinggi minimal sama dengan musim panen lalu.